Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Muhammad Beri di channel Mr.Beri Di video kali ini gue mau share game GTA Lite lagi buat kalian semua GTA nya itu adalah GTA Asal Lite Mod Indonesia versi 4 Dan GTA nya ini juga sudah support Oreo teman-teman Pada GTA ini, kalian itu tidak perlu lagi merename file data GTA nya Karena GTA ini sudah support LGPU Jadi kalian tinggal download aja file datanya yang sesuai dengan jenis GPU HP kalian Dan file GTA nya ini juga tidak pakai password teman-teman Jadi kalian bisa langsung mengekstrak file datanya tanpa harus memasukkan password terlebih dahulu Pada GTA yang gue share kali ini, ada banyak mod-mod keren teman-teman Seperti mod pocong, mod pengamen, mod ojek online, dan masih banyak lagi mod-mod keren lainnya Kalian bisa langsung lihat aja daftar modnya di deskripsi video ini Size atau ukuran dari GTA Lite versi 4 ini cuma 300 MB Dan setelah di ekstrak, size nya akan menjadi 800 MB teman-teman Link download GTA nya ini telah gue sediakan di link deskripsi di bawah video ini Tapi sebelum kalian mendownloadnya, pastikan kalian tonton dulu video ini sampai habis Agar kalian paham cara pemasangan GTA nya ini gimana Dan pastikan kalian subscribe juga channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya Karena 1 subscribe dari kalian sama dengan 1 doa buat channel ini teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru aku lainnya Ingat, subscribe itu gratis Oke teman-teman, sebelum ke tutorial pemasangan game GTA Salad versi 4 nya Pastikan kalian sudah memiliki aplikasi ZR Chipper dan CPU-Z teman-teman Kalian bisa mendownload kedua aplikasi ini di Playstore secara gratis Dan jika kalian sudah mendownload kedua aplikasi ini Lalu buka aplikasi CPU-Z untuk mengetahui jenis GPU HP kalian Lalu kalian geser saja ke bawah teman-teman Disini ada tulisan GPU Render Dan disamping tulisan GPU Render itu adalah jenis GPU HP kalian Dan disini jenis GPU HP gue Adreno ya Dan jika kalian sudah mengetahui jenis GPU HP kalian Langsung saja kita masuk ke tutorial download dan pemasangan game GTA nya Nah pertama-tama kalian download dulu file APK dan data game GTA nya ini teman-teman Link download nya itu sudah gue sediakan di link deskripsi di bawah video ini Dan pastikan kalian download file datanya itu yang sesuai dengan jenis GPU HP kalian teman-teman Dan jika kalian sudah selesai mendownload APK dan data game GTA nya Lalu buka aplikasi ZR Chipper untuk ngekstrak file data GTA nya Lalu cari file nya teman-teman Jika kalian mendownload file nya itu lewat aplikasi Opera Mini atau Mozilla Free Fox Maka file nya akan ada di folder download Tapi jika kalian mendownload file nya itu lewat aplikasi user browser seperti gue Maka file nya akan ada di folder user download Nah jika kalian sudah menemukan file APK dan data yang telah kalian download tadi Langkah selanjutnya kalian install APK GTA nya teman-teman Cara menginstal nya kalian klik saja file nya Lalu pilih lihat Dan klik ini teman-teman Pilih buka Pilih pasang Nah jika kalian sudah selesai menginstall APK GTA nya Kalian itu jangan langsung membuka game nya teman-teman Kalian kembali saja ke aplikasi ZR Chipper tadi Langkah selanjutnya kalian ekstrak file data GTA nya Nah cara mengekstrak nya kalian klik saja file nya Lalu pilih lihat teman-teman Dan kalian ekstrak folder com.rockstargame.gtsi ini teman-teman Caranya kalian klik gambar kotak ini Lalu klik gambar seperti rubik ini teman-teman Pilih ekstrak Lalu klik ini Masuk ke memori perangkat Ke folder Android Ke folder data Dan tempelkan disini teman-teman Dan bisa kalian lihat teman-teman Tadi gue tidak mau masukkan password nya ya Karena file datanya ini tidak pakai password Kalian tunggu saja prosesnya ini hingga selesai Nah jika kalian sudah selesai Mengekstrak file data GTA nya Kalian langsung buka saja teman-teman game nya Karena game GTA nya ini sudah bisa dimainkan Pilih offline Nah disini teman-teman Kalian pilih star game Dan kalian bebas mau memilih load game atau new game ya Disini gue mau memilih load game aja teman-teman Lalu BMX Nah kita sudah berada di game nya ya Oke Kita keluar rumah dulu Dan disini malam ya teman-teman Suasananya masih malam Dan kalian bisa lihat Gue memainkan game nya ini lancar Tanpa ngelak Dan cara mengaktifkan cheat nya teman-teman Kalian geser saja layarnya ini ke bawah Dengan cepat Seperti ini Nah maka cheat nya akan keluar Sebagai contoh disini Gue mau memilih cheat jam 12 Nah maka akan siang teman-teman Oke Jika kalian suka dengan video ini teman-teman Jangan lupa like Comment Share Subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel ini teman-teman Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax